Guna mengoptimalkan dan mensukseskan program desa wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke bumi keris diapresiasi anggota DPRD Badung. Meski demikian, pihak legislatif mengingatkan dinas pariwisata secara berkesinambungan turun ke desa untuk menggali potensi dan mengetahui karakteristik desa dalam mengoptimalkan program Bupati Badung menyeimbangkan Badung Utara dan Badung Selatan. Salah satu anggota DPRD Badung, Made Pondawirawan mengapresiasi tinggi kinerja dan upaya dinas pariwisata Kabupaten Badung dalam mengoptimalkan pariwisata Kabupaten Badung melalui desa wisata. Meski demikian, Pondawirawan mengingatkan aktivitas turun ke desa perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk menggali potensi dan mengetahui karakteristik desa dalam mengoptimalkan program Bupati Badung dalam menyeimbangkan Badung Utara dan Selatan. Pihaknya meyakini, setiap desa memiliki potensi wisata, khususnya wisata alam, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Cetak biru dinas pariwisata juga sangat diperlukan dalam menggali budaya dan adat untuk dikolaborasikan dengan potensi-potensi yang ada. Peningkatan penyadaran kelompok saudar wisata di desa-desa harus dilakukan dalam menunjukkan masyarakat yang mampu menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan di desa wisata. Bagaimana dinas pariwisata membualkan sebuah blueprint tentang yang namanya desa wisata sesungguhnya. Bukan hanya desa wisata dalam mercahan ternakupi permukaan saja, hanya sekedar nama saja. Tetapi betul-betul bagaimana menggali budaya atau adat yang ada di desa setempat. Saya yakin banyak yang bisa kita kolaborasikan baik itu dengan pasar tradisional, bagaimana kita bikin membuat sebuah sistem menjual paket memasak kepada tamu banyak-banyak sekali yang bisa kita bangkitkan. Yang penting dalam hal ini dinas pariwisata bekerjasama dengan desa-desa setempat untuk lebih mengoptimalkan yang namanya daripada pokdar ruis-pokdar ruis di yang ada di masing-masing desa untuk meningkatkan, memberikan penyadaran kepada masyarakat. Tidak hanya sekedar penyadaran saja, tidak hanya sekedar desa wisata saja. Tetapi yang terpenting di sini adalah bagaimana masyarakat itu bisa menjaga kebersihan daripada lingkungan dan kenyamanan daripada lingkungan desa setempat. Seperti diketahui, PMK Badung kembali menetapkan beberapa desa wisata. Untuk mengoptimalkan potensi desa, khusus yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke bumi kris, diantaranya seperti desa kapal, bangwi, dan bahal. Terima kasih.